Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menuding Fethullah Gulen, salah satu ulama oposisi pemerintah yang berada di Amerika Serikat, sebagai dalang dibalik percobaan kudita militer Jumat waktu Turki. Di depan para pendukungnya, ia meminta Amerika mengekstradisi Gulen. Sementara itu dari Pensilvania, Gulen membantah keterlibatannya dengan percobaan kudita di Turki. Fethullah Gulen dianggap sebagai dalang dari percobaan kudita Jumat waktu Turki. Sejak Mei lalu, Erdoğan menetapkan gerakan keagamaan Gulen sebagai kelompok teroris. Ia bahkan bersumpahkan memburu anggotanya yang dituduh berusaha menggulingkan pemerintah. Pemerintah Turki menuduh gerakan Gulen melakukan infiltrasi ke lembaga keamanan, peradilan, hingga sistem politik, dan menciptakan sebuah negara di dalam negara.